Sanksi langsung untuk pegawai negeri sipil yang nakal bakal menjadi cara baru untuk mendisiplinkan PNS. Akibat gaya lugas Gubernur Gorontalo Rusli Habibie ini, 26 PNS terkena sanksi. Dari 26 PNS yang tidak disiplin saat berlangsung upacara apel korpori ini, 12 orang dimutasi. Kepala Satpo PP turun jabatan menjadi pegawai biasa, dan 3 orang pegawai honorer tidak diperpanjang masa kontraknya. Selain sanksi mutasi, 12 PNS nakal ini tidak mendapatkan tunjangan kinerja daerah selama 3 tahun. Sanksi tegas untuk PNS nakal menuai dukungan dari pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Sebab kecenderungan motivasi pejabat publik saat ini hanya bekerja untuk mencari makan, dan telah melupakan prinsip pelayanan kepada masyarakat. Hukuman disiplin dan pemecatan hendaknya juga berlaku pada semua tingkatan level jabatan pada pegawai birokrasi yang tertinggi, bukan hanya pada PNS tingkat rendahan. Tingkatannya, kalau dia pegawai negeri PNS, dia harus ikut aturan yang sudah ditetapkan. Tidak pandang pangkat. Seharusnya semakin dia atas, semakin dia harus lebih berat hukumannya kan, karena dia yang bertanggung jawab. Sanksi tegas seharusnya juga diterapkan bagi PNS yang terbukti korupsi. Karena dalam banyak kasus, PNS yang sudah mempunyai fonis tetap dalam kasus korupsi, bukannya dipecat, tapi justru masih dipekerjakan kembali. Mantan Sekda Bintan, Azirwan misalnya. Sekalipun diponis 2,5 tahun dalam kasus suap alih fungsi hutan lindung, Azirwan tetap dipekerjakan kembali sebagai Kepala Dinas Kelautan Perikanan Kepulauan Riau. Artinya, selama dalam proses persidangan hingga masa tahanan, status Azirwan masih sebagai PNS aktif. Perlakuan istimewa terhadap koruptor memang bukan cerita baru di Indonesia. Di mata hukum, tidak selalu sama. Di Indonesia, pejabat mampu membeli kebijakan, termasuk dalam hal penegakan hukum sendiri. Selain malas dan berbelit-belit, PNS identik dengan sarang praktek korupsi. Dalam banyak kasus, kinerja pegawai negeri sipil selalu menjadi sorotan. Maklum, dana anggaran yang digelontorkan ABBN setiap tahun di atas 10%. Alokasi belanja pegawai pada 2013 direncanakan mencapai 241 triliun rupiah. Gaji untuk PNS ini naik 13% dari ABBN 2012 yang hanya mencapai 212 triliun rupiah saja. Di beliputan, PNS setuju.